Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kecepatan jarak dan waktu supaya teman-teman lebih paham simak terus videonya sampai habis ya Nah teman-teman untuk mempermudah kita menentukan kecepatan jarak dan waktu kita bisa menggunakan bantuan segitiga ajaib dimana dalam segitiga ajaib ini terdapat huruf K yang berarti kecepatan J yang berarti jarak dan W yang berarti waktu Nah bagaimana sih cara menggunakan segitiga ajaib ini caranya adalah seperti ini jika teman-teman mencari kecepatan jika teman-teman tidak mencari rumus kecepatan maka kita tutup huruf K yang ada pada segitiga ajaib ini dengan tangan kita lalu yang terlihat disini hanyalah huruf C dan W sehingga rumus kecepatan bisa diperoleh K sama dengan C dibagi W nah seperti ini ya lalu bagaimana jika mencari jarak kalau kita ingin mencari rumus jarak maka huruf C yang ada pada segitiga ini kita tutup dengan tangan kita nah maka yang terlihat disini adalah huruf K dan huruf W sehingga untuk menentukan jarak bisa kita gunakan rumus K atau kecepatan dikali W atau waktu tempuh lalu untuk menentukan waktu tempuh kita tinggal menutup huruf W yang ada pada segitiga ajaib ini nah disini yang terlihat hanya J dan K kan sehingga W atau waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan nah seperti inilah teman-teman cara menentukan kecepatan jarak dan waktu dengan menggunakan segitiga ajaib mudah sekali kan oke teman-teman sekarang kita masuk pada contoh soal ya di contoh soal ini kita diminta untuk melengkapi tabel berikut ini nah langsung saja kita selesaikan pada kolom yang pertama ya di kolom yang yang pertama ini diketahui jaraknya adalah 120 km dan waktunya 3 jam nah disini kita diminta untuk menentukan kecepatannya itu sama dengan berapa km per jam sih nah caranya seperti tadi ya karena disini kita tutup huruf K yang ada pada segitiga ajaib ini sehingga yang terlihat disini adalah J dibagi W nah sama jaraknya diketahui 120 km berarti di sini kita tulis 120 km nah seperti ini ya lalu dibagi dengan waktunya nah di soal ini waktunya adalah 3 jam maka disini kita tulis 3 jam nah sama dengan berapa km per jam nah seperti ini kan nah seperti ini kita perhatikan dulu nih satuannya apakah satuan yang diketahui dengan satuan yang ditanyakan sudah sama nah ternyata disini sama ya ini km per jam nah karena sudah sama berarti tinggal kita selesaikan pembagian dari 120 dengan bilangan 3 nah untuk menyelesaikannya kita bisa gunakan sistem coret ya 12 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3 maka 12 ini kita bagi 3 ya 12 dibagi 3 sama dengan 4 nah 3 dibagi 3 1 ya nah dengan begitu hasil dari perhitungan ini ini adalah 4 ini 0 nya tadi tidak dicoretkan berarti kita tulis disini 40 nah sehingga kita peroleh hasil kecepatannya adalah 40 km per jam nah seperti ini teman-teman caranya mudah sekali kan oke teman-teman kita lanjut di pembahasan soal yang kedua di soal yang kedua ini diketahui jarak 6000 meter dan waktu 120 menit nah disini kita diminta untuk menentukan berapa km per jam sih kecepatannya nah karena yang ditanyakan adalah kecepatan maka kita tulis rumus terlebih dahulu rumus terlebih dahulu rumus dari kecepatan seperti tadi ya untuk menentukan rumus kecepatan maka huruf K pada segitiga ajaib ini kita tutup nah sehingga yang terlihat disini adalah J dibagi W berarti rumus kecepatan adalah J dibagi W nah kalau sudah tahu rumusnya kita tinggal masukkan saja angka-angkanya di soal tadi jaraknya adalah 6000 meter berarti disini kita tulis 6000 meter seperti ini ya kalau sudah kita masukkan waktu yang diketahui di soal disini tadi diketahui waktunya adalah 120 menit nah kita tuliskan disini 120 menit nah kalau sudah seperti ini tinggal kita tulis soal ini tadi minta jawaban dalam satuan kilometer per jam teman-teman berarti disini kita tulis ya kilometer per jam nah karena satuan yang diketahui dengan satuan yang ditanyakan berbeda maka tugas kita adalah menyamakan satuannya terlebih dahulu jadi disini tadi yang diketahui meter kan nah soal ini tadi meminta jawaban satuannya berarti 6000 meter ini kita ubah dalam satuan kilometer nah teman-teman tentunya sudah bisa kan cara mengubah satuan panjang atau satuan jarak jika teman-teman belum tahu cara untuk mengubah satuan jarak atau satuan panjang teman-teman bisa melihat pada video pembelajaran yang sebelumnya ya di video pembelajaran yang sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mengubah satuan panjang atau satuan jarak nah langsung saja ya 6000 meter jika kita ubah menjadi kilometer itu sama dengan enam kilometer berarti di sini kita tulis 6 kilometer nah disini diketahui 120 menit tapi jawabannya diminta dalam satuan jam nah berarti menit ini harus kita ubah dalam satuan jam 1 jam 1 jam sama dengan 60 menit nah berarti 120 menit ini sama dengan 2 jam kan nah berarti disini adalah 2 jam nah satuannya sudah sama kan kilometer per jam kilometer per jam karena satuannya sudah sama berarti tinggal kita selesaikan pembagiannya 6 dibagi 2 sama dengan berapa 6 dibagi 2 iya benar sekali 6 dibagi 2 sama dengan 3 berarti disini kita peroleh hasil 3 kilometer per jam seperti itu ya caranya teman-teman mudah sekali kan oke sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya teman-teman di soal nomor 3 ini diketahui waktunya adalah 4 jam ya jadi kakak tulis disini ya yang diketahui adalah waktu waktu waktunya sama dengan 4 jam jadi disini w sama dengan 4 jam lalu diketahui pula kecepatannya kecepatannya disitu adalah 60 kilometer per jam nah yang ditanyakan di soal ini adalah jaraknya teman-teman maka maka kakak tulis disini ya ditanya nah yang ditanya adalah jaraknya jaraknya berapa kilometer sih nah dalam satuan kilometer ya nah sekarang kalau sudah kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan maka kita tinggal menjawab soal ini caranya adalah kita lihat dulu satuannya apakah satuannya sudah sama ataukah belum nah ternyata disini yang ditanya adalah satuan kilometer nah disini kecepatannya satuannya juga kilometer ternyata satuannya sudah sama berarti tinggal kita selesaikan saja menggunakan rumus jarak nah kita tulis disini ya rumus jarak adalah seperti tadi ya kita tutup huruf J yang ada pada segitiga ajaib nah sehingga yang terlihat disini adalah K dikali W nah berarti rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu sebentar ini dihapus dulu kita perbaiki karena tulisannya kurang rapi ya kecepatan dikali waktu nah di soal tadi kecepatannya 60 kan berarti disini 60 dikali waktunya 4 jam 60 dikali 4 sama dengan berapa 6 dikali 4 sama dengan 24 nah tinggal kita tambahkan maunya disini sehingga jarak jaraknya kita temukan berapa 240 kilometer nah mudah sekali kan teman-teman berarti tinggal kita tulis disini 240 kilometer wah sangat mudah ya sekarang kita bahas soal yang keempat ya soal yang keempat diketahui waktunya adalah 180 menit maka kita tulis disini diketahui kakak singkat menjadi diket ya diket ini diketahui diketahui waktunya adalah 180 menit nah lalu diketahui pula kecepatannya kecepatannya adalah 70 ini ya 70 kilometer per jam nah seperti ini lalu yang ditanya yang ditanyakan di soal ini adalah jaraknya 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 berapa kilometer sih jaraknya seperti itu kan nah coba deh sekarang teman-teman perhatikan disini diketahui kecepatannya adalah kilometer per jam ya kan nah satuan jaraknya sudah sama nih dengan yang ditanyakan sama-sama kilometernya tapi coba deh teman-teman perhatikan waktu yang diketahui disini adalah menggunakan satuan menit sedangkan pada kecepatan ini menggunakan satuan jam ya kan nah karena ini berbeda maka satuan menit ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam satuan jam ya teman-teman nah teman-teman masih ingatkan satu jam itu sama dengan 60 menit berarti 180 menit itu sama dengan 3 jam nah seperti ini kalau satuannya sudah sama mudah sekali kita tinggal menghitungnya menggunakan rumus karena yang ditanyakan adalah jarak maka kita tulis rumus dari jarak ya disini huruf J kita tutup sehingga yang terlihat adalah K dikali W atau kecepatan dikali waktu nah kecepatannya tadi disini adalah 70 km per jam maka kita tulis 70 dikali waktunya nah waktu yang kita gunakan adalah waktu yang ini ya yang sudah kita samakan penyebutnya berarti disini adalah 3 sehingga kita peroleh hasil 7 dikali 3 sama dengan 21 tinggal kita tambahkan penolnya disini nah jarak yang diminta tadi adalah satuan kilometer berarti bisa kita peroleh hasil jaraknya adalah 210 kilometer seperti itu ya berarti disini kita tulis 210 kilometer tuh mudah sekali kan teman-teman oke kita lanjut di pembahasan soal nomor 5 di soal nomor 5 ini diketahui jaraknya 90 kilometer nah kita tulis disini diketahui jaraknya adalah 90 kilometer maaf oke kita perbaiki ya nah diketahui jaraknya adalah 90 kilometer nah lalu diketahui pula kecepatannya teman-teman di situ kecepatannya adalah 45 kilometer per jam nah seperti ini kan nah sedangkan yang ditanyakan pada soal tersebut adalah waktunya waktunya sama dengan berapa jam sih nah seperti itu kan karena yang ditanyakan ini adalah waktu maka kita menghitungnya menggunakan rumus waktu oke seperti tadi ya caranya untuk mengetahui rumus waktu maka huruf B yang ada pada segitiga ajaib ini kita tutup sehingga yang terlihat adalah J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan nah tapi sebelumnya kita perhatikan dulu nih satuannya apakah satuannya sudah sama ataukah belum ya nah ternyata disini satuannya sudah sama ini sama-sama kilometer dan yang ini sudah sama dengan yang ditanyakan ya satuannya adalah jam kalau satuannya sudah sama seperti ini berarti tinggal kita hitung saja tinggal kita masukkan bilangannya jaraknya di soal tadi diketahui 90 ya kan berarti 90 kita tulis disini dibagi dengan kecepatannya kecepatannya adalah 45 berarti 45 kita masukkan disini nah berarti kita sudah tahu hasilnya nih 90 dibagi 45 sama dengan berapa iya sama dengan 2 2 satuan yang diminta tadi adalah jam maka dapat kita peroleh hasil waktu yang diperlukan adalah 2 jam nah berarti tinggal kita tulis disini ya jawabannya adalah 2 jam nah seperti ini mudah sekali kan yeay sekarang adalah soal yang terakhir yaitu soal nomor 6 di soal nomor 6 ini diketahui jaraknya adalah 5 km nah sehingga kita tulis disini ya diketahui jaraknya sama dengan 5 km lalu kecepatannya disini diketahui 200 m per menit nah kita tulis disini ya 200 m per menit oke nah yang ditanyakan apa teman-teman yang ditanyakan adalah waktunya jadi kita tulis disini ya ditanyakan waktu dalam satuan menit ya nah kalau sudah seperti ini coba deh kita perhatikan satuannya disini yang ditanyakan adalah satuan menit maka kita lihat di bagian sini yang diketahui juga menit berarti dia sudah sama ya satuannya ya karena satuannya sudah sama kita sekarang memperhatikan satuan yang satunya nah ini tadi adalah meter per menit sedangkan disini satuannya adalah kilometer berarti 5 km ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam satuan meter ya teman-teman nah caranya seperti yang ada pada video sebelumnya jika teman-teman belum melihat video sebelumnya teman-teman bisa melihatnya supaya teman-teman tahu bagaimana sih cara mengubah satuan panjang atau satuan jarak jadi teman-teman bisa tahu nanti bagaimana cara merubah kilometer ke meter oke langsung saja ya 5 km itu sama dengan 5000 meter teman-teman nah seperti ini kan kalau satuannya sudah kita samakan berarti kita tinggal menyelesaikannya menggunakan rumus waktu nah seperti penjelasan di awal tadi untuk mencari waktu maka huruf W kita tutup nah sehingga yang terlihat disini jarak dibagi kecepatan atau J per K nah tinggal kita masukkan saja yang diketahui tadi jaraknya yang kita gunakan adalah yang satuannya sudah diubah ya yang sudah disamakan nah berarti disini yang kita gunakan bukan yang 5 km tapi yang 5000 meter berarti kita tulis disini 5000 1000 per kecepatannya berapa 200 meter per menit berarti disini kita tulis 200 nah seperti ini wah mudah sekali penelusiannya tinggal kita coret ya disini ada 2 0 kita coret 2 0 kalau dibawah kita coret 2 0 maka biar adil yang atas juga kita coret 2 0 nah seperti ini kan berarti tinggal 50 dibagi 2 berapa nih teman-teman 50 dibagi 2 benar sekali 25 nah disini hasilnya adalah 25 satuan yang diminta tadi adalah menit berarti jawabannya adalah 25 menit seperti ini ya teman-teman bukan mudah sekali kan berarti tinggal kita tulis disini 25 menit Tara sudah selesai bagaimana nih mudah sekali kan teman-teman 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 sekarang 10 kalau sampai sampai sampaiその teman-teman 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 teman-teman